Orang berkata, aku manusia merdeka, ketika aku bebas melakukan semuanya, ketika aku punya kuasa dan berdaya. Tafsir orang sungguh berbeda, aku ini tidak merdeka. Tetkala para tetua memaksa kehandaknya, tetkala mereka bersuara, pilihlah dia dinda ikuti perintah kandang. Tetkala semua meminta dengan penuh intimidasi di setiap narasi komunikasi, aku ini tidak merdeka, aku terluka. Tubuhku diam serasa ditikam, mulutku bungkam, mataku terpejam. Telingaku sakit, hatiku mencerit, nalurki menolak egoku memberontak. Aku ini tidak merdeka, aku terpencara di istana keuasaan, terperosok dalam jurang kepentingan. Aku ini tak merdeka, sampai akhirnya aku tak bernyawa. Negeriku sedang dilahap rayap. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda. Terbungkuk di bebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia, di borgo, di ruang tamu kantor penggadean jagad raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru saudaraku. Dulu, penjajah kita satu negara. Kini, penjajah kita multi kolonialis banyak bangsa. Mereka berdari sesutra. Ramah tamah luar biasa dan banyak semuanya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri ketabrak copek. Bergerak ke kanan kesenggol jambrek. Jalan di depan dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang pras. Yang di atas tukang tindas. Lihatlah, para maling itu kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat. Ratur, berdisiplin, dan betapa khusus. Begitu rapatnya mereka, berdiri susah engkau menepusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini? Selamat datang para kandidat pilihan senior di bumi perkadaran himpunan mahasiswa Islam. Sebuah kehormatan agung di mana para tetua menghantarkan calon pemimpin pilihan gerbongnya. Selamat datang para kandidat pilihan senior. Cukup kalian berdiam diri, berdandan rapi, baca sedikit konstitusi, menghafalkan visi-misi, merangkai narasi, dan melatih intonasi. Sebelum berdiri di depan mimbar, meraihkan kemenangan yang memang sudah diatur oleh para seniornya. Selamat datang para kandidat senior. Tak perlu lelah berjuang. Semua sudah dikondisikan agar Anda menjadi pemenang dalam istana sakral bernama himpunan. Selamat datang para kandidat pilihan senior. Selamat menjalankan estafet kepentingan yang serba pragmatis dan oportunis. Dan selamat tinggal kebebasan memilih. Matilah secara perlahan tanpa meninggalkan jejak luka. Perkenalkan, aku calon pemimpin instan yang sengaja disiapkan untuk sebuah kepentingan. Jarang aktif di organisasi, tapi bisa lolos verifikasi. Tak mampu memobilisasi, minim prestasi, tapi lihai agitasi. Tugasku cukup membranding diri demi meraih simpati. Kubuat karya dadakan agar aku jadi sorotan. Kupaksakan itu untuk mendongkrak popularitasku. Perkenalkan, aku calon pemimpin instan. Rajutan peta sudah tertata di depan mata. Hai kalian para pemilik suara, tunduk patuhlah pada sabda tetua, agar aku menjadi pemimpin kalian. Ketika aku menang, aku tidak akan membuat gerakan pembaharuan. Aku ditugaskan sebatas figuran di tubuh himpunan, meski aku seorang pimpinan. Sekali lagi, aku ini pemimpin instan. Perkenalkan Tak terasa sudah hampir satu tahun kita ngomong komunikasi, bang. Adik kangen. Adik kangen ngopi sama abang. Diskusi bareng abang. Atau sekedar tukar buku bacaan. Lucu memang. Hanya karena abang di Sadam dan adik di Arya. Hubungan kita jadi renggang. Semakin berjarak, menjauh satu sama lain. Semua serba jadi politis dan gak etis. Abang, adik cuma mau bilang, gak apa-apa kok kita beda pendapat. Tak jadi soal. Saat ini, biarkan kita berbeda jalan terlebih dahulu. Asal, pada akhirnya, dikita menyatu bersama untuk selamanya. selamat menikmati. Terima kasih.